Salam Mangrover! Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ganesi Renefendi. Di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari Magsurfer yang sudah dikirimkan kepada kami. Ini dia pertanyaannya. Dalam program penanaman mangrove, lebih baik menggunakan propagul atau bibit mangrove min. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, maka saya perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan propagul. Jadi propagul di sini adalah dari jenis Rizopora. Propagul ini adalah perpaduan atau satu kesatuan antara buah dengan kecambah. Jadi buah mangrove itu bukan propagul seluruhnya itu, bukan propagul itu sama dengan buah mangrove, tidak. Tapi buah mangrovenya itu adalah yang bulat di atas, kemudian yang panjangnya itu adalah kecambahnya atau hipokotil. Jadi propagul adalah perpaduan antara dua itu buah dengan kecambahnya. Nah, sebagai informasi, kecambah atau hipokotil ini berfungsi sebagai cadangan makanan ketika kecambahnya ini lepas dari buahnya, seperti itu. Selanjutnya, bibit mangrove di sini diartikan sebagai propagul yang telah disemaikan di kebun persemaian dengan cara menanamnya di polybag dan telah memiliki daun minimal satu pasang. Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya antara propagul dan bibit mangrove tidak ada yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Artinya, keduanya bisa digunakan dan akan saling melengkapi dalam program-program penanaman mangrove. Untuk kelulus hidupannya pun, asalkan dipelihara dengan baik dan benar, maka tingkat kematiannya pun juga bisa sangat rendah. Walaupun ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa kelulus hidupan bibit mangrove setelah ditanam akan lebih besar daripada propagul. Namun hal ini pun terkadang tidak berlaku di lapangan ya. Pengalaman saya pribadi ketika melakukan kegiatan penanaman di berbagai macam daerah, ada memang yang warganya lebih senang atau lebih menyukai ketika melakukan kegiatan penanaman menggunakan propagul saja. Karena menurut mereka telah terbukti kelulus hidupannya lebih tinggi daripada menggunakan bibit mangrove untuk kegiatan penanaman. Nah, di tempat lain juga ada yang menganggap bahwa menanam dengan menggunakan bibit mangrove, kelulus hidupannya bisa lebih tinggi dibandingkan menggunakan propagul. Setiap masyarakat memiliki preferensi masing-masing untuk memilih apakah menggunakan propagul atau bibit mangrove. Contoh lain, salah satu tempat kegiatan penanaman itu ada di Mangrove Education Center of Kesemat atau Mecok yang berada di Teluk Awur, Jepara. Walaupun kesemat menggunakan lebih dari 90% bibit mangrove untuk membangun pusat pendidikan mangrove-nya, namun propagul yang juga ditanam dalam program pemelihara mangrove-nya memiliki tingkat kelulus hidupan yang tinggi, bahkan bisa mencapai 90%. Dari contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, maka setelah didapatkan hasil pengamatan yang representatif, asalkan dilakukan program pemeliharaan yang cermat dan tepat, propagul dan bibit mangrove akan bisa tumbuh dengan baik. Untuk propagul mangrove, bagi sebagian masyarakat pesisir, dianggap memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan barunya yang lebih besar jika dibandingkan dengan bibit mangrove. Hal ini dikarenakan propagul tidak melalui fase pemibitan terlebih dahulu, jadi begitu ditanam di lokasi penanaman, maka lokasi penanaman itulah yang menjadi lingkungan awalnya. Dengan demikian, propagul akan bisa cepat beradaptasi dengan lokasi penanaman. Namun demikian juga memiliki kekurangan dari sisi ketahanan terhadap gelombang. Tentu saja propagul kalah jauh dengan bibit mangrove. propagul hanya berupa kecambah saja tanpa akar batang dan daun. Rentan sekali roboh begitu tersapu gelombang. Untuk itulah dalam program penanaman mangrove, khususnya untuk daerah terabrasi, propagul tidak disarankan. Propagul disarankan untuk dipergunakan di daerah rehabilitasi yang memiliki tipe daerah terlindung dengan kondisi gelombang yang minimum. Propagul juga bisa diperuntukkan bagi program pemeliharaan mangrove untuk membackup bibit-bibit mangrove yang mati di tiga bulan setelah kegiatan penanaman dilaksanakan. Dalam skala proyek, propagul kurang begitu disukai karena pertumbuhannya yang lebih lambat dibandingkan bibit mangrove. Program monitoring dan evaluasi proyek yang biasanya dilakukan selama tiga bulan terkadang tidak begitu memuaskan hasilnya karena propagul belum juga tumbuh dan tidak menampakkan adanya daun. Sedangkan untuk bibit mangrove, bagi sebagian masyarakat pesisir, mereka menganggap bahwa bibit mangrove ini memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan barunya yang lebih kecil dibandingkan dengan propagul. Tentunya hal ini disebabkan dirinya yang telah memiliki lingkungan awal terlebih dahulu, yaitu kebun persemaian tempat dirinya disemaikan, sebelum kemudian nantinya dipindahkan ke lingkungan barunya yaitu lokasi penanaman. Hal ini menyebabkan sebuah kekhawatiran akan kelulus hidupannya di masa mendatang karena mengalami perubahan kondisi lingkungan. Namun demikian, walaupun daya adaptasi terhadap lingkungan barunya dianggap lebih rendah daripada propagul, bibit mangrove memiliki daya ketahanan terhadap lingkungan yang lebih tinggi. Bibit mangrove yang memang telah memiliki struktur tubuh yang lengkap, yaitu daun, batang, dan akar, diduga memiliki daya tangkal terhadap gelombang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan propagul. Kondisi ini mengakibatkan bibit mangrove lebih disukai oleh para pelaksana program dan proyek mangrove di Indonesia. Bibit mangrove yang dibentengi dengan pemecah gelombang dan ajir, umumnya bisa ditanam di lokasi terabrasi dengan gelombang yang cukup tinggi. Selain itu, bibit mangrove juga disukai karena apabila para pelaksana proyek mangrove melakukan program monitoring dan evaluasi, maka bibit mangrove telah terlihat tumbuh duluan. Barangkali itu jawaban dari saya, intinya propagul dan bibit mangrove itu sama-sama baik untuk digunakan dalam kegiatan program penanaman mangrove. Yang penting cara untuk melakukan penanamannya dilakukan dengan anjuran aturan yang baik dan benar. Semoga dapat menambah wawasan mangrove semua untuk menentukan pilihan mau menggunakan propagul atau bibit mangrove. Sampai ketemu di video selanjutnya, semangat mangrove baru! Terima kasih telah menonton!